Intro Bupati Ogan Komring Ulu Selatan Popo Ali Martopo resmi melantik dan mengambil sumpah Penjabat Kepala Desa Padang Ratu yakni Padmawati dan Kepala Desa Tanjung Kemala Anton Wijaya yang dilaksanakan di kantor Kecamat Bayi Pematang Ribu Ranau Tengah Selasa 9 Oktober 2018 Dalam sambutannya Bupati Ogan Komring Ulu Selatan mengucapkan selamat kepada yang mendapat tanggung jawab dan dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Desa Popo Ali berharap agar selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati dan ikhlas dalam memimpin dan melayani masyarakat Dalam kesempatan tersebut Bupati Ogu Selatan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa yang telah menuntaskan tugasnya sebagai Kepala Desa yang lama Dengan harapan pengabdian yang telah dijalankan menjadi sebuah amal kebaikan yang diterima oleh Allah SWT Popo Ali Martopo juga berpesan sekaligus berharap kepada Kepala Desa terpilih agar segera mempelajari dan memahami tugas kewajiban wewenang sebagai Kepala Desa Dan setelah pelantikan ini hendaknya segera membenahi masalah sumber daya aparatur sumber pendapatan desa dan penerapan manajemen yang baik demi terrealisasinya penyelenggaran pemerintahan desa yang baik dan mandiri Kepala Desa terpilih agak panjang sehingga harapan yang bisa dilantik agar lebih memotivasi penjabat kepada desa untuk bekerja dengan sebenarnya dengan sebaik-baik dan menemukan di dalam diri sendiri sebab selama ini mungkin ada yang terkesan berbeda antara hadir dalam acara tersebut asisten satu para Kepala OPD jamat BPPRT tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Kameramen Kinando Anggraini reporter Tania Orlanda Infokus TV melaporkan anggota tersebut dan menemukan di dalam diri sendiri dua empat empat